Halo viewers, kalian udah pada tau belum nih? Kalau di depan kampus 1 UIN Bandung, ada salah satu cemilan yang merupakan warisan budaya tak benda. Apalagi kalau bukan Cimol Bojot. Pasti kalian udah gak asing lagi nih dengan kata Cimol. Ya, kali ini kita akan ngebahas tentang Cimol Bojot. Untuk kalian yang masih kepo dan ingin tahu berita selengkapnya, yuk ikutin kata terus. Oh, pernah? Pernah. Sering. Wah, jelas pernah dong. Kalau Cimol Bojot lebih kecil gak sih? Kalau gak salah. Kan kalau Cimol biasa tuh kan kopong ya. Terus bumbunya tuh bubuk gitu kan ya. Kalau Cimol Bojot kan gak ngembang gitu lah. Jadi kayak setengah matang terus dikasih bumbu cabai sama ada daun jeruknya gitu. Beri nya itu. Cimol Bojot tuh... Apa ya? Teksturnya tuh kayak baru gitu, baru-baru ngerasain. Kan kalau Cimol biasa kan kayak kerenyesnya tuh biasa lah gitu ya kan. Ya kalau Cimol wujot beda lah. Enggak tau. Enggak, kalau itu enggak tau. Oh, kalau Bojot itu enggak tau tuh artinya apa ya? Bandung. Enggak tau. Enggak tau juga. Jadi tau-tau ada di rumah aja. Oh, kurang tau juga itu. Cimol Bojot? Dodoanya juga suka. Cuma kalau dari segi bumbu ya suka Cimol Bojot atau bumbunya lah. Kalau disuruh milih sih, Bojot sih ya. Itu enak, rangka sih. Baru gitu rasanya. Wah, ternyata mahasiswa dan mahasiswi Win Bandung pernah dan juga menyukai Cimol Bojot ya teman-teman. Tapi mereka belum tau nih apa arti dari kata Bojot itu sendiri. Daripada penasaran, kita langsung aja yuk tanya ke pedagangnya langsung. Asal-usulnya sih dari daerah Garut, makanan khas Garut. Dari daerah Bojot, pokoknya mah yang saya tau mah. Cimol Bojot merupakan salah satu cemilan berbahan dasar aci dan banyak disukai anak-anak ataupun orang dewasa. Memiliki bentuk bulat kecil, Cimol Bojot memiliki tekstur kenyal dan basah dengan bumbu campuran bawang putih dan cabai bubuknya. Sehingga membuat rasanya pedas dan juga gurih. Cimol Bojot merupakan warisan budaya tak benda yang termasuk kategori pengetahuan tradisional Undang-Undang No. 5 tahun 2017 tentang pemajuan budaya. Cimol Bojot diketahui berasal dari Kampung Bojot, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Tidak diketahui siapa pembuat pertama kali, hanya saja warisan resep turun-temurun masyarakat Garut, khususnya warga Kampung Bojot. Ternyata, Cimol Bojot ini bukan sebarang Cimol ya guys. Masih banyak yang penasaran? Yuk cobain cemilan yang satu ini. Banyak kok orang yang jualan Cimol Bojot, jangan lupa ajak temannya ya. Nah itu dia viewers, beberapa tanggapan-tanggapan dari mahasiswa dan mahasiswi Iwin Bandung dan juga dari pedagang Cimolnya langsung. Tentang apa itu Cimol Bojot dan asal-usulnya. Kalian pasti bangga dong dengan Cimol yang satu ini, karena Cimol ini bukan hanya sebarang Cimol. Berikut informasi yang dapat saya sampaikan, sampai jumpa di JPK Pop berikutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax